Pemirsa Pemerintahan Desa atau Pem Desa Aras Kecamatan Air Putih ke Bupaten Batubara membangun gorong-gorong yang sudah berlubang karena termakan usia yang terletak di dusun 5 persis di depan kantor balai Desa Aras. Gorong-gorong yang membelah akses jalan utama Pasar 2 Desa Aras tersebut dibangun yang lebih permanen dengan sistem box kulfat dengan menelan biaya Rp 27 juta lebih dengan lebar 1 meter bangunan baru pengganti gorong-gorong lama yang terbuat dari bis yang sudah berumur di atas 20 tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton! Bangunan Bok Kulfat yang permanen dirancang dengan menggunakan bahan bangunan besi 14 mili dan diperkirakan mampu menahan beban maksimal 15 ton. Terus sementara pengendara sepeda motor dan mobil dialihkan dengan jalan alternatif. Menurut Kepala Desa Aras Muhammad Yusuf, pembangunan jembatan jenis box kulfat sudah menjadi skala prioritas yang sudah diagendakan jauh-jauh hari pada pelaksanaan musdes. Walau sempat viral di media sosial karena ada lubang di tengah jalan, namun sebagai Pem Desa Aras kami juga berterima kasih kepada warga yang mengkritisi kinerja desanya. Tidak harus saling menyalahkan dan Pem Desa Aras juga butuh dukungan warga untuk bekerja sama membangun Desa Aras. Program kita pada bulan ini adalah pelaksanaan pembangunan BOM LUMED yang kemarin sempat kita di media sosial bahwa lubang tersebut sudah pernah kami perbaiki sementara menunggu daripada dana desa turun. Dan secara umum, secara masyarakat juga ini adalah on target atau sudah menjadi rencana pembangunan desa tahun 2021. Menanti daripada angkaran desa tersebut turun, pada saat itu kami berbagi di bulan Juli oleh kami selaku pemerintah desa, sehingga ini dapat kami berbagi sementara. Artinya untuk menanti daripada dana tersebut turun. Artinya memang sudah dianggalkan jauh-jauh hari, Pak? Sudah, kita rapat pada musdes di bulan 1 akhir itu melaksanakan musdes, bahwasannya ada beberapa titik yang akan kita laksanakan yang sangat urgen. Bagi masyarakat ada leming yang ada di sekitar 3, itu dusun 1, dusun 3, dan dusun 2. Dan termasuk adalah inilah namanya bulpet yang akan kita laksanakan, tepatnya di dekat Balai Desa, dan satu di dusun 4 itu adalah Gorong-Gorong. Inilah yang saat ini kita laksanakan, pembangunan melalui dana desa lebih kurang 27 juta sekian. Kadis juga menghibau agar warga bersabar, karena sementara jalan ditutup sampai bangunan selesai, dan dipergerakan satu bulan ke depan jalan kembali normal. Dari Batubara Soleh Pelka melaporkan